Intro Eric Thohir genjot pendapatan BUMN hingga 700 triliun Menteri Badan Usaha milik negara Eric Thohir menargetkan setelah perusahaan plat merah pada negara bisa meningkat mencapai 700 triliun Pada akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi Dodo di 2024 Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Eric mengatakan saat ini setoran BUMN pada negara baik dalam bentuk pajak, dividen dan royalti sebesar 400 triliunan Ia menjanjikan akan berupaya untuk meningkatkan setoran tersebut Kontribusi kepada negara berupa dividen pajak dan royalti sekarang 400 triliun Kita tingkatkan ke 700 triliun lebih Enggak mudah memang tapi kita coba berusaha maksimal kata Eric di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat Kamis 20 Februari 2020 Eric mengatakan untuk setoran berupa dividen di 2019 sekitar 45 triliun di tahun ini pihaknya menaikkan target tersebut pada kisaran 48 triliun hingga 49 triliun Meski diakui Eric saat ini tidak mudah untuk mencapai target tersebut sebab perekonomian masih dilanda dengan ketidakpastian Terlebih kata Eric menurut laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan menyebaran virus corona membuat penerimaan negara juga mengalami kontraksi Tentu dengan kondisi itu tidak mudah tapi alhamdulillah kayaknya bisa lah Kemarin Bank Mandiri menaikkan dividennya Kita coba cari solusi agar keuangan negara tetap aman dengan target dividen tahun ini yang ditargetkan 48 triliun sampai 49 triliun jelas Eric Sebagai informasi pada tahun 2018 kontribusi BUMN terhadap APBN dalam bentuk setoran pajak dividen hingga royalti Meloncak menjadi 422 triliun Capian tersebut naik 68 triliun dari setoran 2017 sebesar 354 triliun Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno melaporkan prestasi kementeriannya selama pengelola badan usaha negara di depan ratusan santri di Pondok Buntet Pesantren Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis 7 Maret 2019 Diungkapkan selama 4 tahun sejak akhir tahun 2014 total nilai aset maupun keuntungan BUMN melonjak hampir 2 kali lipat Sampai akhir tahun 2018 aset BUMN yang jumlahnya mencapai 143 perusahaan negara naik hampir 2 kali lipat Ini diperoleh dengan kerja keras seluruh jajaran kementerian dan para pengelola di setiap BUMN tutur dia Rini menjelaskan total aset BUMN yang di akhir tahun 2014 tercatat berada pada posisi angka 5.200 triliun sampai akhir tahun 2018 lalu melonjak sampai 800-100 triliun Target sampai akhir tahun 2019 optimis bisa menyentuh angka 10.000 triliun Target akhir tahun 2019 kita optimis bisa mencapai 10.000 triliun Tuturnya yang disambut tepuk tangan meriah ratusan santri di Gormbah Mukoyim di kompleks Pondok Buntet Pesantren Kehadiran Rini ke Buntet untuk memberi motivasi pada acara seminar Santri Bremur yang digelar oleh Yayasan Pondok Buntet Pesantren Hadir jumlah Kiai pengasuh pesantren tersebut termasuk Kiai Sepul dan Pimpinan Yayasan Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa serta tokoh masyarakat setempat seperti Haji Anwar Asmali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.